Oke guys, kali ini kami akan mereview atau unboxing mesin clipper dari Sopya Mesin clipper K-May Untuk menyambut lebaran 2022 Maka kami dan tim memilih K-May saja Buat Membantu mesin utama kita Wow, magic cord, magic clip Jadi, ini buat menyeimbangi ya Saya belikan Oke, disini ada berapa bits Yang pertama ada Wimark Kita testing dulu Wimark, kita buka Disini ada Wimark Warna gold Masih ditutup sini ya Masih cycle, saudara-saudara Dengan mata pisau Gold juga Oh, tenaganya bagus Suaranya nyaring Tuasnya Tidak ada Cross nailingnya ya Atau giginya Oke, mantap Wimark, saudara-saudara Kita masukkan Kita masukkan lagi Kita unboxing Ke mesin selanjutnya Oh, ya Disini Dalam kotak ada apa saja Buku petunjuk Sepatu Satu Satu setengah Setengah Biasa cas Oke, itu saja Kita masukkan lagi Kita unboxing Ke lain Remark Sudah Selesai Oh, ini kami model baru ya Eh, model lama ya 809A Biasa Buat yang ecek-ecek Buat finishing Buku panduan Sepatu Satu sampai Empat Yes Chaser Mesin Kita testing Biasa Kemi halus Baru-baru Tenaganya oke Kemi Oke Kemi sukses Bimark sukses Kita next Ke mesin selanjutnya Ada Kemi Tipe Apa sih 1800 MA Oh, MM Batray Ada Kemi Pengeluar Kemi Keluaran terbaru Ini ya Oh Elegan sekali Bos Nampak elegan Sekali Ini Serasa Klipper Sultan Guys Warnanya Keemasan Oke Kita testing Langsung Kita buka Ininya Oke Tenaganya cukup kuat Bos Getaranya lumayan Bos Oke Sukses Untuk Kemi Yang terbaru Ini mirip Mirip Apa ya Kemi KM 2010 KM 2010 Kemi Disini ada charger Ada Nomor 1 Sampai 4 Oke Itu saja Tidak ada Tidak ada Tidak ada Seperti Wimark Tadi Wimark Bagus Ada Setengah Sampai Satu Setengah Kerib Tidak hay P Sophie Kemi Tidak Dabuk Rumah Tidak B Rama Dabuk calibration Jac C amid tragic game lagi masih satu tipe masih tipe yang sama KM2010 kita testing langsung saja kita ambil dulu cukup keras tuasnya biasa warnanya elegan dengan mata pisau gold Wimak lagi guys memang saya paling suka Wimak guys model NG 2020 B Wimaknya oke mari kita buka langsung buku panduan setengah sampai satu setengah charger mesin kita buka dulu ini masih segel ya bos hmm gimana bos kayaknya ini paling recommended bos Wimak ini paling recommended suaranya alus tenaganya kenceng tuasnya tuasnya smooth guys tidak pakai gerigi tidak pakai gerigi-gerigi tuasnya smooth guys tenaganya kuat getarannya tidak terlalu getar adem kan untuknya elegan oke Wimak 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 tipe model NG 2020 B recommended bos murah-murah meriah stress oke guys ini sudah yang kelima karena saya borong ya buat alat tempur persediaan lebaran ini masih ada kemi 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 lagi kemi terus ada sepatu setengah derby mark dan nomor setengah oke kita langsung tes aja gimana 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 perbandingan bunyinya sama yang Wimak tadi ya kemi ini selamat menikmati 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 Hmm, grazie. . Terima kasih. Terima kasih. Kalau buat eksekusi yang utama kami pakai Magic Clip dari Ball Cordless. Oke cukup. Sekian unboxing mesin-mesin murah, mesin-mesin kemi yang recommended ya. Untuk yang terpilih juaranya nilai 1 dari 10, menurut saya ya, ini testing dari unboxing saja, belum testing untuk ketajaman. Untuk yang paling recommended, yang paling aku suka adalah KEM-ING. We mark, we mark, NG 2020 B, paling recommended menurutku ya. Suaranya alus, tenaganya kuat. Untuk ketajamannya, next video. Oke, bye-bye. Salam Gunting. Salam Barber. Salam Pangkas. Salam Boyoken Boyoke, meh lebaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.